Intro Merasa tak menerima bantuan langsung tunai atau BLT dampak COVID-19 Puluhan ibu-ibu warga Kelurahan 50 Batubara mendatangi kantor Kelurahan 50 Guna menuntut keadilan atas bantuan langsung tunai COVID-19 tahap pertama Para kaum ibu ini merasa menjadi korban tebang pilih dan bantuan tersebut tidak tepat sasaran Seperti Pika Simbolon, salah seorang ibu yang ikut mendatangi kantor lurah mengatakan bahwa Bantuan langsung tunai yang diberikan terkesan tebang pilih dan tidak tepat sasaran Pika juga melihat bahwa beberapa orang tetangganya dengan kondisi ekonomi yang jauh lebih baik dari dirinya mendapat bantuan Sementara dirinya dan warga yang lain yang ekonominya kurang mampu malah tak mendapat bantuan sama sekali Saya minta tolong Pak Jokowi, kalaupun ada bantuan itu, dilihat dong bantuan itu di mana diletakkan Kalau yang lebih susah dari kita pencariannya, kehidupan yang kami terima Ini lebih senang yang bermobil dapat, yang begini dapat, rumah saya gede, rumah saya susah Karena saya tidak punya uang maka rumah saya tidak direhab Tapi tidak ada pernah bantuan lahir-lahir di sini, pusat saya di sini, semua tahu warga 50 saya lahir di sini Tapi tidak pernah ada bantuan apapun Selain itu pelaksana tugas lurah 50, Adri Aulia Harahap mengatakan Para kaum ibu yang hadir di sini karena menuntut haknya atas bantuan langsung tunai COVID-19 Nah, bantuan yang turun itu mereka belum dapat namanya di situ Tapi nantipun ada kebijakan dari pemerintah provinsi bahkan menurunkan bantuan katanya Mereka katakan ada warga yang ekonomi ini jauh lebih senang dari mereka Itu kedapatan dan mereka ekonominya lebih sulit namun tidak dapat Kira-kira kesalahan itu bisa Bapak jelaskan di bagian yang mana gitu Pak kesalahan Nah itu belum saya lihat datanya, nanti kita kerocek lagi ulang Mungkin untuk itu Para warga 50 Batubara berharap agar pemerintah setempat Agar tak tebang pilih dalam memberikan bantuan Dan lebih serius lagi dalam melakukan pendataan terhadap warganya Yang memang layak menerima bantuan Anak saya empat, pagi sore saya joran sampai malam pulang Beras raskin saya tak dapat Bantuan dari sekolah tak dapat Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata